Hai, selamat datang di Pawan SA Kali ini Pawan SA berbagi resep Pepes jamur tiram Yang enak Dan ini mantul banget Nah ini dimakan Sama nasi putih juga enak Dimakan sama sayur bening juga Mantap Nah ini cocok banget Untuk menu berbuka puasa Seger banget Oke kita langsung aja Ke bahan dan cara membuatnya Pertama-tama siapkan jamur tiram Ini jamur tiram Yang warnanya hitam Ini kualitasnya bagus Jamurnya lebih mahal Dari jamur tiram yang putih Dan ini jamurnya Enggak mudah busuk Seperti jamur hitam putih Nah ini yang masih seger Ini udah 3 hari di kulkas Tapi dia masih tetap fresh Dan seger Enggak rusak sama sekali Nah ini jamur tiramnya Enggak usah dicuci ya Karena jamur tiram itu pasti Bersih dia itu tempatnya kan di Atas gitu ya Enggak di tanah Nah ini di Sobek-sobek seperti ini ya Di sobek-sobek kecil Mau di sobek kesil Ataupun besar itu tergantung selera Nah ini udah aku sobek-sobek semuanya Ini langsung aku mau rebus ya Ini kita siapkan air mendidih ya Nah ini airnya udah mendidih Langsung masukkan jamurnya Ini masak cukup sebentar aja Enggak usah lama-lama Ini untuk mengurangi bau yang ada di jamur Ya Ini udah gini aja Cukup diaduk-aduk aja gitu Terus kemudian matikan kompornya Nah ini kompornya udah mati ya Apinya udah mati Ini di Aduk-aduk aja gini ya Kemudian ditiriskan ya Ini masuk-masaknya gak usah lama Nah ini ditiriskan Kemudian dicuci ya Setelah dicuci Ini diperas airnya Biar kadar airnya itu berkurang Karena jamurnya itu banyak mengeluarkan air Nah ini diperas ya Ini bau jamurnya udah hilang Nah ini dia hasilnya setelah diperas ya Nah udah asap jamurnya Udah gak ada airnya Kemudian ini ada ayam Dada ayam ya Seper 4 kg Saya tadi menggunakan setengah kg jamur Dan ini aku tambahkan Seper 4 dada ayam udah direbus dan disuir-suir Setengah butir kelapa parut muda Ini kelapa yang masih muda ya Ini kelapa yang masih muda ya Diparut Setengah butir aja Dan ini ada kemangi dan daun bawang ya Yang sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil Ini secukupnya aja ya Kalau kemangi dan daun bawang itu sesuai selera aja Nah ini pertama-tama Ini masukkan kelapa parut Dalam wadah atau dalam baskom Kemudian masukkan juga ayam yang sudah disuir Dan di direbus dan disuir-suir ya Kemudian jamurnya Ini setengah kg jamur ini jadinya sedikit banget ya Dan tambahkan juga kemangi dan daun bawang yang sudah dipotong-potong Lalu ini kita siapkan bumbunya ya Ini bumbunya ada 6 butir bawang putih Eh 6 butir bawang merah 4 siung bawang putih Terus ada sekencur ya Seujung jari Dan kunyit seujung jari Cabai rawit opsional Kalau mau pades boleh ditambah ya Boleh banyak Dan ini ada 2 cabai merah besar Dan 4 cabai merah keriting Semua bumbu tadi dihaluskan ya Ini aku blender aja Boleh diulek ya Nah ini aku blender langsung masukkan ke dalam Jamur tadi ya Kemudian tambahkan garam, gula Dan Royco Masukkan semuanya Kemudian diaduk rata Dan jangan lupa tes rasanya ya Sudah cukup asinnya atau belum Dan ini tambahkan 2 butir telur ya Nah ini waktu masukinnya gak ke video Gak ke rekod ya Maaf ya Ini udah aku aduk jadi satu Ini telurnya Tuh masih ada telurnya Terus sedikit gitu Nah ini udah diaduk Ini rasanya juga udah pas Kemudian siapkan daun pisang Nah ini daun pisang Satu lembar Kemudian taruh di atas daun pisang ya Ditata Kemudian digulung aja Seperti di video Kemudian langsung disemat gitu ya Ditekan terus disemat lidi gitu Nah ini aku cara bungkusnya begini Soalnya nanti masih mau digarang atau dibakar ya Jadi gak usah dibentuk kayak lontong gitu Gak usah Ini cukup begini aja ya Kemudian rapikan ya Potong daun yang lebih Kelebihan daunnya Nah seperti ini ya Lakukan sampai adonannya habis Nah ini adonannya udah selesai dibungkus Siap kita kukus Nah ini dikukus kurang lebih selama 25 menit sampai 30 menit ya Kukus sampai 25 menit sampai 30 menit Nah ini setelah 25 menit Ini pepesnya udah mateng ya Nah ini jamur itu cepet banget matengnya ya Ini cuman bumbunya yang tadi ya Bumbu dasarnya tadi itu biar lebih tanak lagi Kalau dikukus Nah kemudian langsung aku bakar di atas teflon ya Seperti ini Sampai kedua sisinya itu kecoklatan ya Seperti di video Ini agar baunya itu lebih harum lagi Kalau mau langsung dimakan juga boleh ya Tapi kalau dibakar seperti ini itu lebih mantep banget rasanya Ya lebih enak ya Nah ini udah mateng Dan ini dia dalamnya Hmm baunya itu harum banget ya Nah ada sedikit coklat-coklat kegosongannya ya Nah ini rasanya jamurnya itu enak banget Mantep banget ya Dan dijamin rasanya nampol banget Bunda-bunda wajib coba Ini tuh cocok banget untuk menu buka puasa dengan sayur beningnya Ataupun dengan nasi putih aja juga enak Masya Allah ini enak banget bun Pakai nasi putih aja gini ya Dan lebih seger lagi pakai sayur bening ya Ini sayur menir Kalau di tempat saya namanya sayur menir ya Atau pakai sayur asem ini juga enak banget Nah ini buat berbuka puasa seger banget Nah itu dia resep pepes jamur ala pawon SA Semoga bermanfaat Sampai jumpa video yang akan datang Bye 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 bye